Tahap kedua, Zhan Lun Hui. Kenam penjaga itu berkata dengan dingin sambil mengganti segel tangan mereka lagi. Seketika, tangga hitam 99% itu menghilang perlahan. Lin Xuan juga turun dari awan. Dia masih berdiri di atas altar hitam. Enam jalan reinkarnasi. Kenam penjaga dengan cepat membentuk segel tangan. Altar hitam berguncang, dan enam lubang hitam muncul di sekitarnya. Mereka berputar cepat dan memancarkan aura misterius. Seolah-olah mereka terhubung ke enam dunia. Enam lubang hitam ini langsung menyelimuti Lin Xuan. Para tetua dan keajaiban di sekitarnya menunggu dengan sabar. Tahap kedua ini sungguh ajaib. Itu bisa membuat seseorang jatuh ke dalam ilusi dan bereinkarnasi ratusan kali. Jika kesadaran seseorang tidak cukup kuat, mereka mungkin akan terjebak di dalam selamanya. Jadi, semakin cepat seseorang keluar, semakin kuat pula mereka. Dia menetapkan batas waktu satu batang dupa. Jika enam lubang hitam tidak hilang dalam jangka waktu tersebut, itu berarti dia telah gagal. Tunggu dan lihat saja, anak ini pasti tidak akan berhasil. Itu benar. Bahkan sosok menakutkan saat itu pun hilang di dalamnya. Bagaimana anak ini bisa sukses? Para tetua itu mencibir. Penatua Lingsu juga mendengus dingin saat sudut mulutnya membentuk senyuman sedingin es. Namun saat berikutnya, mereka kembali tercengang. Bola mata mereka hampir keluar. Mereka terkejut. Pasalnya, enam lubang hitam di altar hitam di depannya telah menghilang. Hilang tanpa jejak. Berengsek. Apa yang telah terjadi? Mengapa ke enam lubang hitam itu hilang? Altarnya tidak mungkin rusak, kan? Mustahil. Mungkinkah dia lulus? Surga. Saya tidak percaya, siapa yang bisa lulus dalam waktu sesingkat itu. Jiwanya mungkin belum masuk, kan? Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat, dan bahkan kenam pelindung itu saling memandang dengan cemas. Karena mereka belum pernah menemui hal aneh seperti itu sebelumnya. Sejujurnya, ini juga pertama kalinya mereka mengaktifkan tiga tampilan ritual pengorbanan. Semua adegan dan reaksi didasarkan pada catatan kuno. Secara logika, seharusnya tidak ada kesalahan. Tapi kenapa pusaran hitam itu menghilang? Kenam tetua itu bingung. Mereka membentuk segel tangan lagi dan membentuk enam lubang hitam, menyelimuti Lin Suan. Namun tak lama kemudian, kenam lubang hitam tersebut kembali menghilang. Sosok Lin Suan muncul lagi. Melihat pemandangan ini, orang-orang ini semakin terkejut. Oh tidak, itu pasti rusak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Mereka tidak percaya pihak lain akan mampu menerobosnya dalam sekejap. Namun, Lin Suan memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Karena dia memang berhasil. Tentu saja, dia harus berterima kasih kepada mata ilahi Tianji miliknya. Ketika enam lubang hitam terbuka, Lin Suan merasa seolah-olah enam dunia memanggilnya. Namun, pada saat ini, mata dewa rahasia surgawinya juga telah terbuka. Cahaya kemasan dengan cepat berubah menjadi rune misterius, melawan enam dunia misterius. Hal itu membuatnya mundur dalam sekejap. Semakin cepat seseorang keluar dari tahap kedua, semakin kuat pula dia. Lin Suan keluar dari ruang bawah tanah hampir seketika. Bisa dikatakan dia telah berhasil menyelesaikan dunion tersebut. Namun, kecepatan ini terlalu cepat sehingga membuat takut orang-orang ini. Bahkan orang-orang ini percaya bahwa altar kuno itu telah rusak. Sialan, aku tidak percaya. Beberapa zang tua mengatupkan gigi dan melangkah ke altar hitam, siap untuk mencobanya. Ketika enam lubang hitam muncul, mata para sesepu ini menjadi kosong saat mereka ditarik ke dalam enam dunia. Orang-orang lainnya menunggu dengan sabar. Lin Suan juga mundur ke samping dengan tangan bersilang dan senyuman di wajahnya. Setelah setengah jam, kenam lubang hitam itu masih belum hilang. Ini mengejutkan semua orang. Setengah jam adalah batasnya. Jika lubang hitam tidak hilang setelah setengah jam, berarti lubang hitam tersebut telah gagal. Ini berarti altar hitam itu tidak rusak. Tahap kedua juga tidak rusak. Namun, apa yang terjadi dengan pihak lain? Kenam penjaga membuat segel tangan dan menghilangkan pusaran hitam. Beberapa tetua itu masih linglung, dan mereka dengan cepat terbawa oleh orang-orang. Pihak lain telah berhasil menyelesaikan tahap kedua. Semua orang saling memandang, merasa itu tidak nyata. Penatua Lingsu mengertakan gigi dan berkata, Tidak, dia harus mencoba lagi. Jika tidak, kami tidak akan setuju. Tidak punya pilihan, Lin Suan naik dan mencoba lagi. Namun kali ini, kenamnya membuat segel tangan dan kenam lubang hitam tersebut tidak muncul. Sebaliknya, Rune yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara dan memadat menjadi dua kata. Dibersihkan. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan altar hitam kuno telah langsung membersihkan ruang bawah tanah secara default. Anak ini terlalu menantang surga. Mereka ingin muntah darah. Sudut mulut keenam tetua penjaga bergerak-gerak. Sepertinya tidak perlu menguji lagi. Pihak lain seharusnya sudah lolos tahap kedua. Selanjutnya adalah tahap terakhir, yang juga merupakan tahap terpenting. Itu adalah konstelasi komandan abadi. Tahap ini sangatlah sulit, yang diuji bukanlah kekuatan, jiwa, atau bakat, melainkan takdir. Nasib, hal ini, sangat halus. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memastikannya. Mungkin bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa memastikannya. Namun, itu benar-benar ada. Dan apa yang diuji pada tahap ketiga justru adalah nasib halus ini. Altar hitam dengan cepat memadat, membentuk tahta abadi yang gelap gulita, memancarkan Aura Kuno. Itu melayang di udara. Lin Suan akan duduk di atasnya. Jika dia memiliki kehidupan untuk menjadi penguasa istana abadi, dia akan aman. Jika dia tidak memiliki kehidupan untuk menjadi penguasa istana abadi, dia akan langsung terluka. Jika ringan, dia akan terluka parah dan terlempar. Jika berat, dia akan langsung terjepit oleh kekuatan ini, berubah menjadi kabut berdarah. Bisa dikatakan itu sangat berbahaya. Saat itu, di antara sedikit ahli yang bertarung dengan Xia Jiuyu, dua di antaranya langsung terbunuh. Tidak ada peluang sama sekali. Itu adalah angka yang luar biasa, tapi mereka langsung dibunuh begitu saja. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya tahap ketiga. Pada saat ini, bahkan naga merah pun merasa gugup. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Penatua lingsu mencibir di bawah. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Dengan patuh mengakui kekalahan. Dengan cara ini, Anda masih bisa menyelamatkan hidup Anda. Jika tidak, Anda mungkin akan kehilangan nyawa Anda. Kenapa mengganggu, menyerahkan hidupmu demi penguasa istana abadi tidaklah layak untukmu. Saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan patuh. Bukan hanya dia, para tetua dan pemuda jenius lainnya juga menasihatinya. Mereka terlihat sangat ramah, tetapi kenyataannya, mereka tidak berpikir lingsuan bisa berhasil. Lingsuan menarik napas dalam-dalam dan mengabaikan orang-orang ini. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat tahta abadi yang gelap gulita di depannya. Tahap pertama adalah jiwa pedang naga besar. Tahap kedua adalah mata ilahi rahasia surgawi. Apa tahap ketiga? Mungkin tidak ada apapun yang bisa membantunya. Nasib, sepertinya dia hanya bisa bertaruh. Berdengung. Lingsuan menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke depan. Segera, dia tiba di depan tahta abadi hitam. Berbalik, lingsuan perlahan duduk. Saat ini, jantungnya berdebar kencang. Tak perlu dikatakan lagi, dia juga sangat gugup. Namun, dia harus melakukan langkah ini. Berdengung. Lingsuan duduk di singgah sana abadi hitam dan merasakan aura aneh menyelimuti dirinya. Satu detik, dua detik, tiga detik, lima detik. Semua orang menunggu selama lima detik dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Semua orang tercengang. Lingsuan, di sisi lain, menghela nafas lega. Tampaknya nasib ilusi telah mengakui dirinya. 2372. Ini luar biasa. Naga merah sangat bersemangat, dan Xing Tian juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar lulus ketiga ujian berbahaya itu. Tampaknya keputusan kepala istana yang lama memang bijaksana dan heroik. Mungkinkah pemuda ini ditakdirkan untuk menjadi penguasa istana abadi? Di bawah, para tetua dan jenius itu juga benar-benar tercengang. Tak satupun dari mereka yang berani mempercayainya. Berengsek. Dia duduk di atasnya. Dia benar-benar duduk di atasnya. Dia benar-benar duduk di atasnya dengan damai. Tidak, ini tidak mungkin. Saya bermimpi. Mereka berteriak dengan gila. Karena mereka benar-benar tidak percaya bahwa seseorang yang belum pernah bergabung dengan istana abadi akan menjadi master istana abadi saat pertama kali dia datang ke sini. Lelucon macam apa ini? Bagaimana mereka bisa menanggung ini? Enam pelindung hebat juga saling memandang, kelopak mata mereka bergerak-gerak tak terkendali. Kemudian. Mereka saling berpandangan, dan semuanya membungkuk ke depan. Salam, ketua istana. Salam, tuan istana. Mereka berenam membungkuk. Pemandangan ini benar-benar membuat kaget masyarakat sekitar. Ketika Sing Tian melihat ini, dia juga dengan cepat menyapa kepala istana. Ketika yang lain melihat ini, mereka sangat terkejut. Mereka mengertakan gigi, tidak mau menerima ini. Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar. Apa? Mungkinkah kamu ingin memberontak melawan istana abadi? Tubuh para tetua ini bergetar. Meskipun pihak lain hanya seorang pemuda, meskipun kekuatan pihak lain lebih rendah dari mereka. Namun, ketua istana lama secara pribadi menyerahkan posisinya. Selain itu, pihak lain memang telah lulus tiga ujian, jadi secara logika, dia seharusnya menjadi master istana abadi. Oleh karena itu, meski enggan, mereka tetap harus mengikuti aturan saat ini. Satu demi satu tetua, para jenius demi yang lain, semuanya dengan hormat menyapa kepala istana. Berengsek! Penatua Lingsu sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menangkupkan tinjunya. Dia berteriak dengan sangat enggan untuk menyambut kepala istana. Melihat semua orang memberikan penghormatan, Lingsuan duduk di singgah sana surgawi hitam. Ia memiliki ambisi besar yang mampu menelan gunung dan sungai. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang jelas. Sesepuh, Anda terlalu sopan. Tidak perlu bersikap sopan. Saya baru saja tiba, meskipun saya mewarisi posisi kepala istana, masih banyak hal yang saya tidak mengerti. Urusan istana abadi akan dilakukan sama seperti sebelumnya. Anda tidak perlu khawatir. Lingsuan mengatakan ini untuk membuat orang-orang ini merasa nyaman. Bagaimanapun, para tetua dan keajaiban ini telah menentangnya sebelumnya. Tidak, jika dia tidak menjanjikan sesuatu kepada mereka, mereka akan merasa tidak nyaman. Ini malah akan mempengaruhi istana abadi. Karena Lingsuan telah menjadi penguasa istana abadi, semua yang dia lakukan harus dilakukan dengan mempertimbangkan istana abadi. Terima kasih, Tuan Istana. Para tetua dan jenius di bawah juga mengerti. Ketika mereka mendengar kata-kata Lingsuan, mereka menghela nafas lega. Untungnya, pihak lain tidak menentangnya. Jika tidak, mereka akan mengalami kesulitan di masa depan. Baiklah, tidak perlu bersikap sopan. Kata Lingsuan, enam pelindung hebat, apa selanjutnya? Kenam pelindung itu menjawab, melapor kepada pemimpin istana, perjamuan berikutnya akan diadakan. Tuan Istana, silakan lewat sini. Lingsuan mengangguk. Dia berdiri dari singgah sana abadi hitam dan berjalan maju. Ada sebuah istana megah di depan mereka. Semua orang berjalan menuju istana. Setelah semua orang menghilang, sesosok tubuh tua muncul di istana kosong. Itu adalah Xia Jiwiu. Dia melihat kekejauhan, matanya berkedip. Benar saja, anak ini ditakdirkan untuk menjadi penguasa istana abadi. Dia tidak menyangka bahwa selain jiwa pedang naga besar, dia juga memiliki mata ilahi rahasia surgawi. Ini adalah kehendak surga. Sosok Xia Jiwiu berkedip-kedip, dan dia menghilang lagi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Di sisi lain, perjamuan sedang berlangsung di istana besar. Butuh waktu lama bagi semua orang untuk bubar. Melihat ke belakang semua orang, Lingsuan keluar dari istana. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, matanya berkedip-kedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sing Tian. Lingsuan berteriak dengan dingin. Tuan muda, Anda mencari saya. Sing Tian muncul. Bawakan saya informasi tentang istana abadi, termasuk informasi para anggota, lingkup pengaruh kami, dan berbagai aturan istana abadi. Berikan semuanya padaku. Ya. Sing Tian sudah siap. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan, dan Tuan muda ada di dalam. Lingsuan mengambil cincin penyimpanan dan sedikit mengangguk. Baiklah, pergi dan istirahat. Aku akan menghubungimu jika ada sesuatu. Ya. Sing Tian pergi. Lingsuan juga kembali ke kamarnya. Kemudian, jiwanya memasuki cincin penyimpanan, mengeluarkan setumpuk batu giyok, dan segera membacanya. Ketika dia memahami informasi umum, dia sangat terkejut. Dia harus mengakui bahwa kekuatan istana abadi terlalu menakutkan. Meski tidak seperti dulu, saat mereka memiliki wilayah yang luas. Tapi mereka tersebar di seluruh negara bagian tengah. Ada orang-orang di sembilan dinasti kekaisaran. Faktanya, ada olah di masing-masing sembilan dinasti kekaisaran. Ada banyak ahli yang tiada tarannya di sana untuk menekan dan mengatur semua jenis misi. Dapat dikatakan bahwa orang-orang itu memiliki kekuatan nyata dan memiliki banyak ahli di bawah mereka. Mereka sangat kuat. Sebelumnya, Xia Jiu Yu tidak ada bandingannya dan dapat mengintimidasi para ahli ini. Namun, Lin Suan tidak tahu apakah dia bisa mengintimidasi mereka sekarang. Lin Suan mengusap kepalanya dan menghela nafas. Meskipun orang-orang ini tidak yakin, mereka tidak akan memberontak. Bagaimanapun, Xia Jiu Yu hanya menyerahkan posisinya, bukan mati. Bahkan jika orang-orang ini tidak takut padanya, mereka akan takut pada Xia Jiu Yu. Lin Suan tidak berencana menyentuh orang-orang tua ini. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah ahli yang tiada tarannya, dan bahkan ada raja yang tak terkalahkan. Saat ini, jarak mereka terlalu jauh baginya. Lin Suan berencana memulai dengan kaum muda terlebih dahulu. Dia sama sekali tidak bisa memerintahkan orang-orang tua ini. Dia harus mendirikan yayasannya sendiri. Maka tujuan terbaiknya adalah merekrut orang baru. Tidak mungkin merekrut dari luar. Oleh karena itu, Lin Suan hanya bisa memusatkan perhatian pada orang-orang muda di istana abadi ini. Meskipun anak-anak muda ini juga merupakan anak muda yang jenius, mereka sombong dan sulit diatur. Namun dibandingkan dengan tokoh-tokoh generasi tua, mereka lebih mudah ditangani. Setidaknya Lin Suan yakin. Dengan harga yang sama, dia tidak akan takut pada siapapun. Suatu malam berlalu. Keesokan paginya, Lin Suan bangun dari kultivasinya. Dia pertama-tama meminum setegup teh roh, lalu berdiri dan berjalan keluar. Setelah mandi, Lin Suan keluar. Istana abadi adalah organisasi yang sangat besar, mereka pasti tidak akan terlalu menganggur. Lagi pula, meski mereka berkuasa terhadap banyak orang. Namun sumber daya yang mereka butuhkan juga banyak. Terlebih lagi, orang-orang ini tidak akan berkeliaran jika tidak ada pekerjaan. Mereka lebih memilih bercocok tanam daripada membuang waktu. Tuan muda, Anda sudah bangun. Sing Tian masih menunggu di luar. Lin Suan menganggup dan berkata, Beri aku perintah. Beri aku perintah. Semua generasi muda istana abadi, kecuali ada keadaan khusus, dalam tiga hari tersisa, semuanya akan tiba. Generasi muda. Mendengar ini, Sing Tian mengerutkan kening. Sepertinya Tuan muda akan mengambil tindakan. Dia berkata, Saya akan memberi perintah sekarang. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia berkata, Tuan muda, selain saya, enam pelindung agung juga dapat dipercaya. Enam pelindung hebat. Aku mengerti. Jika ada kesulitan, saya akan meminta bantuan mereka. Lin Suan menganggup. Sing Tian melangkah pergi untuk menyampaikan perintah itu. Mendesah. Lin Suan menghela nafas. Di sampingnya, naga merah berkata, Nak, apa yang kamu keluhkan? 2373. Mendesah. Lin Suan menghela nafas. Di sampingnya, naga merah berkata, Nak, apa yang kamu keluhkan? Anda adalah penguasa istana abadi. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan saat keluar di masa depan. Tidak sesederhana itu. Meskipun Anda adalah ketua istana, jumlah orang di bawah Anda terlalu sedikit. Belum lagi melakukan apapun yang kamu mau, kamu bahkan tidak bisa mengirim pesan sekarang. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Memang benar, hanya ada Sing Tian di bawahnya sekarang. Tidak ada orang lain. Sing Tian dikirim oleh Xia Jiuyu untuk melindungi keselamatannya. Tapi sekarang, dia telah menjadi pesuruh. Tidak ada pilihan. Lin Suan tidak punya orang lain, jadi dia harus segera mengumpulkan generasi muda. Dia harus segera mendirikan yayasannya sendiri. Meskipun Sing Tian berkata bahwa enam pelindung hebat akan melakukan yang terbaik untuk membantunya, keenam pelindung hebat itu memiliki misinya sendiri. Terlebih lagi, meski menggunakan enam pelindung hebat bisa menekannya untuk sementara, itu bukanlah solusi jangka panjang. Perintah Lin Suan dengan cepat diturunkan. Para jenius muda yang belum pergi menghentikan perjalanan mereka. Mereka yang sudah pergi juga bergegas kembali. Tidak ada pilihan. Meskipun mereka tidak bersedia, ini adalah perintah pertama dari ketua istana yang baru. Mereka tidak bersedia melanggarnya. Orang-orang ini bergegas kembali satu demi satu. Dalam sembilan dinasti kekaisaran besar, para pejuang muda di Aula juga tergerak ketika mereka menerima berita tersebut. Tuan istana baru apa? Dia hanya anak nakal. Apa yang dia lakukan? Para master Aula itu sangat menghina dan tidak peduli. Mereka tidak peduli. Di antara mereka, beberapa pemuda mencipir. Coba saya lihat seperti apa rupa kepala istana ini. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang dia miliki untuk memimpin kami. Tiga hari kemudian, ketika Lin Suan keluar dari Aula Utama dan melihat alun-alun di depannya, dia sangat terkejut. Karena ada banyak sekali sosok yang berdiri di depannya. Ini semua adalah prajurit muda dari istana abadi. Mereka memiliki bakat dan kekuatan. Lebih penting lagi, mereka memiliki istana abadi di belakang mereka. Mereka memiliki sumber daya yang kuat dan metode serta kemampuan budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa pencapaian mereka di masa depan tidak terbatas. Di depan, ketika praktisi bela diri muda melihat Lin Suan keluar, mata mereka berbinar saat mereka melihat dengan cermat. Bagaimanapun, ini adalah ketua istana yang baru. Banyak jenius muda yang pernah melihat Lin Suan sebelumnya, tetapi banyak juga yang belum pernah melihat Lin Suan. Orang-orang ini semuanya datang dari tempat lain. Ketika mereka melihat Lin Suan, yang tampaknya lebih muda dari mereka, mereka semua terkejut. Dia bahkan tidak percaya. Terlalu muda. Meskipun mereka tahu bahwa pihak lain adalah seorang pemuda, mereka tidak menyangka dia begitu muda. Bisakah orang seperti itu memimpin mereka? Mereka tidak tahu dan sangat ragu. Namun, aturan tetap harus dipatuhi. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang berteriak serempak, memberikan penghormatan kepada ketua istana. Hmm. Lin Suan sedikit menganggupkan kepalanya. Terlepas dari apakah orang-orang ini tulus atau tidak, pemandangan saat ini benar-benar mengejutkan. Nama saya Lin Suan, Master Istana baru dari Istana Abadi. Saya yakin beberapa dari Anda sudah pernah bertemu dengan saya. Tidak masalah jika Anda belum pernah melihat saya sebelumnya. Mulai sekarang, kamu akan mengenalku. Adapun bagaimana saya menjadi kepala istana, Anda bisa bertanya kepada teman Anda. Saya pikir mereka tidak akan melupakan apa yang terjadi hari itu. Setelah mendengar ini, banyak anak muda yang sombong memutar mata mereka. Namun, pihak lain benar. Mereka mungkin tidak akan pernah melupakan kejadian hari itu seumur hidup mereka. Pada saat ini, Lin Suan berkata dengan suara yang jelas lagi. Kali ini, saya mengumpulkan Anda di sini untuk memilih sekelompok elit dari Anda dan fokus membina mereka. Pilih elit dan fokuslah untuk membina mereka. Mendengar ini, orang-orang ini menjadi gempar. Sejujurnya, mereka juga tidak menduganya. Sebelumnya, mereka hanya mengira ketua istana yang baru ingin bertemu dengan mereka. Dan mereka juga ingin bertemu dengan apa yang disebut sebagai kepala istana yang baru. Mungkin mereka tidak menyangka pihak lain akan benar-benar memilih elit di antara mereka. Bagaimana mereka memilih? Akankah mereka bersaing? Banyak orang yang bersemangat. Lagi pula, jika mereka terpilih, mereka pasti akan mendapat lebih banyak sumber daya. Namun, beberapa orang mencibir dengan nada menghina. Di antara mereka, beberapa orang memiliki rasa jijik di mata mereka. Mereka awalnya ingin tahu tentang orang seperti apa ketua istana yang baru itu, tetapi sekarang setelah mereka melihatnya, mereka sangat kecewa. Sedangkan untuk seleksi, mereka tidak membutuhkannya. Tentu saja, mereka yang mengeluarkan suara menghina ini adalah para elit dari sembilan aula besar. Mereka awalnya dihargai oleh aula. Faktanya, beberapa putra aula ada di sini. Sekilas mereka bisa mengetahui apa yang ingin dilakukan Lin Suan. Dia pasti ingin mengikat mereka dan membentuk vaksinya sendiri. Mereka tidak tertarik pada hal seperti itu. Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya berkedip saat dia melihat ke bawah. Dia melihat ekspresi semua orang. Kemudian, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Sekarang, mari kita mulai seleksinya. Ada total dua tahap. Cobalah yang terbaik untuk menerobos. Setelah Lin Suan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan jiwa pedang naga besar segera terbang dan turun dari langit, membentuk tangga dengan 99 anak tangga. Pada saat yang sama, Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya. Mata ilahi rahasia surgawinya berputar dengan cepat, memancarkan tanda misterius yang membentuk pusaran emas. Apa? Ini? Ketika para elit muda melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Mengapa terlihat mirip dengan tiga tahapan upacara pengorbanan? 99 Langkah, 6 Jalur Reinkarnasi Meski hanya ada satu pusaran emas, aura mengerikan yang dipancarkannya sangatlah menakutkan. Tindakan itu mengejutkan semua orang. Itu ketua istana yang baru. Dilihat dari auranya, dia tidak terlalu kuat, tapi aku tidak menyangka dia begitu pintar. Huff! Sembilan orang di pintu masuk aula juga mendengus pelan, lalu mencibir dengan jijik. Tidak ada apa-apa. Dia pasti menggunakan beberapa teknik rahasia setelah menjadi kepala istana. Jika aku menjadi ketua istana, aku pasti akan lebih kuat darinya. Kruzilong, pemilihan dua tahap ini saya serahkan kepada Anda. Sing Tian, undanglah putra sembilan aula besar kemari. Mereka tidak perlu diseleksi. Jangan khawatir, nak, kata naga merah sambil tersenyum. Sing Tian juga berjalan maju dan mengundang sembilan orang itu. Lin Xuan berbalik dan memasuki aula untuk menunggu. Memang kesembilan orang tersebut tidak perlu diseleksi karena identitasnya tidak biasa. Jika tidak ada yang salah, mereka akan menjadi ketua istana di masa depan. Mereka berbeda dari yang lain. Lin Xuan ingin bertemu mereka sembilan sendirian. Namun total tujuh dari sembilan datang karena dua lainnya tidak datang karena memiliki misi khusus. Lin Xuan tidak keberatan jika ada tujuh. Di antara ketujuh orang itu, ada yang tinggi dan pendek, tapi tanpa kecuali, mereka semua memiliki wajah arogan dan percaya diri. Lin Xuan telah melihat ekspresi ini di wajah elit tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Karena itu, dia tidak keberatan. Ketika tujuh orang melihat Lin Xuan, mereka tidak repot-repot bersikap sopan. Sebaliknya, mereka mengukurnya tanpa hambatan. Bahkan ada sedikit provokasi di mata beberapa dari mereka. Di antara mereka, seorang pemuda tampan memandang Lin Xuan dan mencibir. Apakah ini ketua istana baru yang kamu pilih? Menurutku dia lebih buruk dariku. Mengapa kamu tidak membiarkan aku menjadi kepala istana? Saya berjanji bisa membuat istana abadi bersinar. Kata-kata orang ini penuh dengan arogansi. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Xuan. 2.374 Mendengar ini, Lin Xuan menyipitkan matanya. Sing Tian, yang berada di samping, berteriak dengan marah. Yang Jian, apa maksudmu? Apakah Anda berpikir untuk memberontak? Baiklah, jangan menakutiku. Sing Tian, apakah menurutmu dia bisa menjadi ketua balai? Dia hanyalah anak muda yang tidak sekuat kita. Siapa yang bisa tunduk padanya? Ini hanya lelucon. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian di sini. Saat dia mengatakan itu, Yang Jian mendengus dingin, menjentikan lengan bajunya, dan berbalik untuk pergi. Enam orang lainnya mencibir. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Hallmaster yang baru. Dia ditampar wajahnya begitu dia masuk. Dia mungkin gila. Namun, mereka berenam segera tercengang. Mereka menyadari bahwa dia masih tersenyum dan tidak terlihat marah sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia tidak marah sama sekali? Megah. Dia pasti sok. Dia pasti sangat marah, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Beberapa dari mereka berpikir. Salah satu dari mereka mendengus dingin. Jadi dia bodoh. Benar saja, setelah itu, mereka berdua mencibir. Karena tidak ada yang lain, kami akan pergi. Ketika mereka mengatakan itu, mereka berdua pergi. Kalau begitu, hanya tersisa empat orang. Satu paun, wajah Sing Tian Muram, Lin Xuan, di sisi lain, memandang mereka berempat. Dia kemudian bertanya, Mengapa? Bukankah kalian berempat akan berangkat? Hehe, kami belum mau pergi. Seorang pria muda berkata sambil tersenyum. Dia duduk di kursi dan menyilangkan kaki. Ekspresinya sangat santai. Tiga lainnya juga duduk. Tidak ingin pergi. Baik-baik saja maka. Lin Xuan melambaikan tangannya dan secangkir teh roh muncul di tangannya. Kemudian, dia menjentikan jarinya dan empat cangkir teh langsung muncul di meja mereka berempat. Fiuh. Lin Xuan mengangkat cangkir teh berlapis kaca dan menuang secangkir untuk dirinya sendiri. Lalu, dia menuangkannya ke udara. Yang aneh adalah teh tersebut sepertinya dipengaruhi oleh sihir di udara dan langsung melonjak ke dalam cangkir teh mereka berempat. Tidak ada satu tetes pun yang bocor. Lin Xuan meletakkan teko di atas meja dan mengambil cangkirnya. Cobalah, ini adalah teh roh yang saya buat khusus. Ini sangat lesat. Saat dia mengatakan itu, dia menyesapnya. Pemuda yang menyilangkan kakinya memimpin dan menyesapnya. Tiga orang lainnya menyesap lalu meletakkan cangkir teh mereka. Saya orang yang sangat mudah bergaul. Sejak kami minum teh, kami berteman. Hanya saja kai tidak tahu bagaimana cara memanggil nomor empat. Hou Yi Chen, putra dari guru aula kelima. Chen Hou Yu, putra dari master aula ke-7. Liu Jie, putra dari master aula ke-8. Du Sheng Wei, putra dari guru aula ke-4. Su Chen diam-diam mengingat nama mereka lalu berkata. Besok, saya akan mengundang semua orang untuk pergi berburu. Ia berharap mereka berempat datang. Karena mereka bertiga sudah pergi, saya harap kalian berempat memberitahu yang lain. Meskipun mereka pergi hari ini, saya tidak menyalahkan mereka. Dia berharap mereka akan datang besok juga. Setelah mengatakan ini, Lin Xuan berdiri dan pergi. Di samping, Xing Tian mengikuti di belakang. Setelah mereka keluar, Xing Tian menarik nafas dalam-dalam. Orang pertama yang pergi adalah putra guru aula ke-3, Yang Jian. Dua orang yang berjalan di belakangnya adalah putra dari hallmaster 6 dan hallmaster 9. Yang satu bernama Pei Yuan, dan yang lainnya bernama Sau Hui. Ketiganya bersekongkol. Di antara mereka, master aula ke-3 sangat mendominasi. Dia biasanya sangat arogan. Sekarang setelah Tuan Balai yang lama turun tahta dan Tuan Muda baru saja naik tahta, dia mungkin tidak akan menganggap Anda serius. Tuan Aula ketiga. Lin Xuan menyipitkan matanya. Kemudian, dia kembali ke alun-alun dan melihat kekejauhan. Saat ini, orang-orang tersebut sedang melakukan tes di alun-alun. Setelah menonton sebentar, Lin Xuan kembali. Dia tidak perlu tinggal di sini. Dia hanya perlu membiarkan naga merah melaporkan hasilnya ketika waktunya tiba. Benar saja, saat malam tiba, naga merah datang. Anak ini menampung total 500 orang. Di antara mereka, lebih dari 30 orang mungkin datang dengan suatu tujuan. Mereka mungkin mata-mata dari Aula itu. Seperti yang diharapkan, mereka masih bergerak. Lin Xuan mengerutkan kening. Kemudian, dia bertanya, apakah orang-orang yang tersisa dapat diandalkan? Semuanya dapat diandalkan. Mereka tidak memiliki banyak hubungan dengan Aula. Kebanyakan dari mereka tertindas dan tidak dapat bertahan hidup. Saat ini, kami memberinya kesempatan, jadi orang-orang ini bergegas datang. Itu bagus. Lin Xuan mengangguk. Lalu, dia berkata, jangan sentuh mata-mata itu. Asingkan saja mereka agar mereka tidak bisa melakukan kontak dengan anggota inti kita. Ini mudah, kata naga merah. Kemudian, Lin Xuan berkata, pilih 200 elit terkuat dari 400 orang yang tersisa. Lakukan pelatihan khusus. Adapun ratusan sisanya, mereka harus berkultivasi dengan rajin juga. Setiap bulannya mereka akan diberi tantangan. Mereka yang mampu mengalahkan 200 anggota elit akan langsung masuk ke dalam kelompok elit. Ide bagus. Aku akan melakukannya sekarang. Naga merah tersenyum. Lin Xuan berkata lagi, oh iya, carikan aku beberapa orang pintar. Aku benar-benar kekurangan tenaga. Oke, tunggu aku. Naga merah segera pergi. Sebenarnya sangat merepotkan dia untuk memilih orang. Namun, enam jalan reinkarnasi Lin Xuan memungkinkan dia untuk melihat semua pengalaman dan karakter orang-orang ini. Oleh karena itu, dia tahu betul seperti apa orang-orang ini dan apakah mereka mata-mata atau bukan. Sing Tian, bantu aku memimpin 200 kelompok elit. Kamu harus memberi mereka pelatihan yang paling ketat. Ya, Tuan Muda. Sing Tian mengangguk. Tidak lama kemudian, naga merah kembali. Kali ini, dia membawa lima orang bersamanya. Kelima orang ini mengikuti di belakang naga merah. Mereka sangat bersemangat dan gugup pada saat bersamaan. Mereka datang ke depan Lin Xuan dan berteriak dengan hormat. Salam, Guru Kuil. Siapa namamu? Lin Xuan bertanya. Zhang Cao, Zheng Yan, Wang Bin, Liu Kai, Sun Xiao. Baiklah, kalian bisa mengikutiku untuk saat ini. Ya, Tuan Muda. Mereka berlima sangat bersemangat. Lin Xuan berkata, Ruzilong, beri mereka beberapa instruksi. Ikuti aku. Naga merah mengayunkan cakar naganya dengan penuh semangat. Satu paun. Sing Tian sedikit mengernyit. Tuan Muda, meskipun orang-orang ini sangat berbakat dan setia. Namun, mereka masih kurang dibandingkan dengan para jenius terbaik. Memang, Lin Xuan mengangguk. Dibandingkan dengan putra sembilan hallmaster, mereka masih kurang. Adapun mereka yang memiliki kekuatan dan bakat, mereka telah lama dibagi oleh sembilan aula besar. Sisanya semuanya ditekan pada hari-hari biasa. Lin Xuan berbalik dan menatap Sing Tian. Kamu mengenal istana abadi dengan baik. Jangan bilang tidak ada orang yang datang dan pergi sendirian dan tidak dibatasi oleh aula manapun. Tuan Muda, memang ada beberapa. Jumlahnya cukup banyak. Namun, mereka sangat sulit untuk direkrut. Sebelumnya, mereka hanya mendengarkan guru kuil yang lama. Sembilan master aula tidak bisa memerintah mereka. Mereka bahkan mencoba merekrut mereka lebih dari sekali, tapi mereka semua ditolak tanpa ampun. Memang ada beberapa. Beri aku beberapa generasi muda. Sing Tian berpikir sejenak dan berkata, Tuan Muda, mengapa saya tidak memberi mereka perintah dan meminta mereka segera kembali? Apakah mereka di luar sekarang? Lin Suan bertanya. Orang-orang ini tidak memiliki misi apapun. Mereka mungkin sedang berkultivasi. Baiklah, tidak perlu meminta mereka datang. Aku akan menemukannya sendiri. Segera, Lin Suan pergi. Dalam sekejap, dia meninggalkan istana sesuai dengan informasi yang diberikan Sing Tian kepadanya. 2375. Suara mendesing. Di langit, seberkas cahaya hitam melintas di langit lalu menghilang. Bulan Purnama menerangi bumi. Pada saat ini, Lin Suan sedang berjalan di hutan seperti hantu. Ada air terjun besar di depannya, mengeluarkan suara gemuruh. Di bawah air terjun, sesosok tubuh sedang duduk bersila. Dia seperti patung, tidak bergerak sama sekali. Di sampingnya, ada pedang yang tertancap di tanah. Di sisi lain ada parang Bulan Purnama. Anehnya, ruang di sekitarnya terdistorsi, dan bahkan cahaya pun tidak bisa melewatinya. Berdengung. Tiba-tiba, sosok itu membuka matanya dan memotong air terjun di depannya dalam sekejap. Siapa kamu? Keluar. Suara mendesing. Sosok Lin Suan muncul di belakangnya. Di hadapannya, sosok yang duduk bersila pun ikut berdiri. Tatapannya seperti pisau yang membelah kehampaan. Namun, dia diblokir 3 meter di depan Lin Suan. Ada kekuatan tak terlihat di sekelilingnya yang menghalangi pandangan menakutkannya. Melihat pemandangan ini, sosok itu mengerutkan kening. Siapa kamu? Lin Suan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, apakah kamu Hui Dao? Iya. Sosok di depannya menjawab dengan acuh tak acuh, dan cahaya di matanya menjadi semakin kuat. Karena dia menemukan pihak lain tidak menjawab pertanyaannya. Setelah Lin Suan mendapat jawabannya, senyuman muncul di wajahnya. Sangat bagus. Mulai hari ini, kamu akan mengikutiku. Kamu sedang mendekati kematian. Hui Dao sangat marah. Tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Dia adalah tuan muda dari istana abadi. Dentang. Dengan dentang, parang bulan purnama di sampingnya dicabut dalam sekejap. Angin dan awan di sekitarnya berubah, langit dan bumi kehilangan warnanya. Cahaya pedang yang menakutkan menyapu ke segala arah. Gelombang energi yang besar menebas ke depan. Suara mendesing. Ketika Hui Dao pindah, Lin Suan juga pindah. Sosoknya bergoyang, dan dia menghilang dalam sekejap. Begitu dia menghilang, ruang di mana dia berdiri terbelah menjadi dua bagian, dan retakan hitam yang mengerikan menyebar. Berdengung. Parang Hui Dao meleset dari sasarannya, dan dia juga mengerutkan kening. Kecepatan pihak lain sangat cepat, melebihi ekspektasinya. Namun, lalu kenapa? Suara mendesing. Matanya menyapu sekeliling seperti kilat, dan segera dia mengunci pihak lain di sebelah kiri. Saat berikutnya, Parang Bulan Purnama di tangannya ditebas lagi. Seolah-olah petir ungu turun ke dunia. Dentang. Suara tabrakan hebat terdengar, dan pedang Bulan Purnama terhalang di udara. Pedang Kuno menyapu langit, memotong segalanya. Siapa kamu? Hui Dao mengerutkan kening. Lawannya cukup kuat untuk memblokir dua serangannya. Ini mengejutkannya. Seseorang harus tahu bahwa tebasan pedangnya dapat dengan mudah membunuh sosok yang perkasa. Kalahkan aku dan aku akan memberitahumu. Jika kamu kalah, kamu harus ikut denganku dan menjadi salah satu orangku. Terlalu percaya diri. Hui Dao mendengus. Saya hanya menggunakan setengah dari kekuatan saya sekarang. Apakah begitu? Maka kamu harus menggunakan kekuatan penuhmu. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan lagi. Lin Suan tersenyum. Pedang jurang naga Kuno di tangannya meledak, memancarkan cahaya dingin yang menggigit. Dia mengambil inisiatif menyerang. Pedang penghancur surga yang kacau. Dalam sekejap, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Mereka seperti naga besar saat mereka melintas. Teknik Pedang Bulan Purnama Pada saat ini, pedang di tangan Hui Dao tampaknya telah berubah menjadi bulan yang dingin, terus-menerus menghancurkan kehampaan dan dengan cepat membombardir pedang Ki ke seluruh langit. Pertarungan antara keduanya sangat menggemparkan. Segala sesuatu di sekitar mereka meledak dalam sekejap. Puncak gunung yang tinggi terbelah menjadi beberapa kelopak, dan air terjun besar menyebar dari tengahnya, tidak lagi mengalirkan air. Keduanya bertarung sengit, memancarkan aura yang menakutkan. Segel setan. Lin Suan berteriak dengan dingin. Aura menakutkan muncul dari pedang jurang naga Kuno, dan suara naga dan pedang terdengar. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, terus berputar seolah menyegel seluruh dunia. Murid Hui Dao menyusut. Dia merasakan ancaman dan langsung berteriak dengan marah. Bulan kematian. Dengan tebasan, pedang Ki dari pedang bulan Purnama berputar di udara, membentuk bulan ungu. Cahaya mengerikan menyapu ke segala arah seperti bulan Purnama sungguhan. Dengan kekuatan yang membuat orang gemetar, ia menahan semua pedang Ki yang berputar di sekitarnya. Keduanya berimbang dalam serangan ini. Lin Suan terkejut. Dia memang salah satu ahli yang diberikan kepadanya oleh Sing Tian. Dia memang kuat. Hui Dao mengerutkan kening sepenuhnya. Siapa lawannya? Bagaimana dia bisa menghalangi gerakan pembunuhannya? Membunuh. Dia meraung, dan aura di tubuhnya meletus lagi. Roda bulan. Pedang bulan Purnama di tangannya tersapu, dan bulan besar terdorong ke udara, menghancurkan pedang Ki ke seluruh langit. Lagu pertempuran. Pedang jurang naga kuno bersinar, dan suara pedang terdengar terus-menerus. Langit berguncang dan bumi berguncang. Suara pedang yang menakutkan membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Bulan yang terdorong juga bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Langit menghancurkan. Gerakan pedang lainnya, dan dunia kehilangan warnanya. Bulan Purnama yang menakutkan langsung runtuh, berubah menjadi Ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dan menghilang. Pedang Ki yang menakutkan muncul dari langit dan bumi. Berdengung. Hui Dao meraung ketika dia merasakan pedang Ki yang menakutkan. Rambut hitamnya berkibar, dan cahaya pedang di tubuhnya bersinar. Cahaya pedang meluncur ke langit untuk melawan pedang Ki yang mengejutkan. Benturan pedang dan pedang merobek retakan besar yang tak terhitung jumlahnya di langit. Tanah di sekitarnya ditutupi dengan ngarai selebar puluhan ribu meter, dan pedang Ki dan pedang Ki yang menakutkan menutupi area seluas puluhan ribu mil. Ah! Wah! Kamu benar-benar membuatku marah. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu keterampilan pedangku yang sebenarnya. Pedang pembunuh setan. Saat ini, aura Hui Dao berubah. Itu juga sangat dahsyat dan menakutkan. Ki hitam pekat muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi raja iblis, dan niat membunuhnya yang mengejutkan melonjak ke langit. Dia menebas dengan pedangnya. Sinar pedang hitam itu sangat menakutkan, seolah-olah raja iblis telah keluar. Huh! Ini menarik. Melihat pedang iblis yang ganas dan dingin, Lin Suan tertawa. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung, dan matanya memancarkan cahaya dingin yang menggigit. Berdengung! 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 Pedang jurang naga kuno di tangannya terayun dengan liar, dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Pedang itu tersapu ke segala arah. Di langit, pedang ki dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, menghasilkan suara yang nyaring. Ah! Delapan belas tebasan pembunuh iblis. Hui Dao meraung, dan tubuhnya dengan cepat naik ke langit. Dia dengan cepat melambaikan pedang bulan purnama di tangannya. Delapan belas sinar pedang ki meluncur seperti pedang ki yang mematikan, mengamuk di langit. Nak, pergilah ke neraka. Dia meraung dengan gila, ingin membunuh musuh kuat di depannya. Berdengung! Lin Xuan memegang pedang jurang naga kuno di tangannya, dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya meletus lagi, menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, auman naga terus terdengar. Angin di sekitarnya bertiup kencang, langit dan bumi kehilangan warnanya. Pedang jurang naga kuno di tangannya tiba-tiba melebar dan berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya ribuan meter. Lin Xuan memegangnya dengan kedua tangan dan menebas ke depan. Ah! Lin Xuan meraung, melambaikan pedang kuno raksasa, dan menebas ke depan. Seluruh dunia langsung terbelah oleh pedang, dan gelombang udara bergulung dan menamparkan ke segala arah. Ada retakan besar di langit. Ditemani oleh pedang kuno, pedang itu terus muncul di sekitarnya. Ledakan! 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 Delapan belas pancaran pedang hitam dan pedang kuno raksasa bertabrakan di langit, memicu badai yang dahsyat. Petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan langit serta bumi langsung hancur. 2376 Berengsek! Bagaimana pedang kinya bisa begitu kuat? Ekspresi Huidao berubah, dan dia terus mundur. Namun, pedang kuno itu terlalu menakutkan. Itu secara langsung menghancurkan delapan belas pedang iblis dan kemudian menekan Huidao. Huidao meraung dan menyerang lagi dengan cahaya pedang hitam yang menakutkan, membentuk bulan hitam di langit untuk melawan. 1, 2, 3 Akhirnya, 9 bulan berputar di langit seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Ledakan! Ledakan! Namun, pedang ini terlalu menakutkan. Pada akhirnya, 9 bulan itu hancur dan berubah menjadi iblis ki yang mengepul. Huidao diselimuti lagi. Langkah bayangan iblis. Pada saat kritis ini, ki hitam di tubuh Huidao meledak, membentuk dua sayap setan hitam yang menembus kehampaan. Mengandalkan kecepatannya yang luar biasa, Huidao akhirnya menghindari pedangnya dengan jarak sehelai rambut. Fiuh! Dia terengah-engah, dan wajahnya sedikit pucat. Berengsek! Siapa ini? Bagaimana ilmu pedangnya bisa begitu menakutkan? Wajahnya suram. Dia menemukan bahwa dia telah menghadapi musuh yang kuat. Tidak buruk. Kamu bisa menghindari pedangku. Kekuatan Anda sangat kuat, dan Anda telah mendapatkan persetujuan saya. Pada saat ini, suara tenang terdengar dari belakang Huidao. Berdengung! Tubuh Huidao menegang, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut seukuran jarum. Berengsek! Kapan pihak lain mendukungnya? Fiuh! Dia tidak menoleh, tapi menyerang balik dengan pedangnya. Di saat yang sama, sayap iblis di punggungnya membawanya ke depan. Dentang! Pedang bulan Purnama bertabrakan dengan pedang jurang naga kuno, menimbulkan suara yang menggelegar. Lalu, Huidao terbang ke depan. Namun, lengannya mati rasa. Kekuatan besar itu telah membekukan ki dan darah di tubuhnya. Pedang itu menekan langit. Pedang ki yang menakutkan muncul di langit, seperti naga raksasa yang terus berputar. Pedang ki di langit berubah menjadi diagram pedang dan ditekan dari langit. Keluar dari sini. Huidao meraum dan dengan panik memadamkan cahaya pedang, merobek langit. Namun, dia tidak bisa menggoyahkan diagram pedang itu sama sekali. Telapak tangan pembunuh iblis. Sambil mengaum, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menamparkan telapak tangan hitam besar dengan tangan kirinya. Langit dan bumi kehilangan warnanya. Tampaknya ada hantu yang meratap dan serigala melolong di telapak tangan hitam seolah-olah terbang keluar dari neraka. Ledakan. Telapak tangan mengenai diagram pedang, mengguncang kehampaan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Demoniki mengepul dan menyebar ke segala arah. Diagram pedang juga mulai bergetar. Lebih banyak cahaya pedang turun dari atas, menembus telapak tangan hitam besar. Weng. 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 Tidak hanya itu, delapan belas lampu pedang turun seperti delapan belas pedang surgawi, mengelilingi Hui Dao dalam sekejap. Brengsek. Hui Dao meraung dengan marah. Sinar pedang di tubuhnya tajam dan ganas. Dia menebas dengan pedangnya. Dia ingin keluar. Namun, itu diblokir oleh pedang ki yang menakutkan. Bocah, kamu memaksaku melakukan ini. Terjebak di kejauhan, Hui Dao meraung. Bilah dan bendera yang tak terhitung jumlahnya bergulung di sekujur tubuhnya, dan tanda ungu muncul di antara alisnya. Kekuatan di tubuhnya juga meningkat pesat. Terbukti, dia telah menggunakan semacam teknik rahasia. Hem. Melihat ini, Lin Suan mengerutkan kening. Lin Suan tidak berniat untuk terlibat dalam pertempuran berkepanjangan dengan pihak lain. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dengan ketukan kakinya, Lin Suan menyerang ke depan seperti naga dewa yang mengayunkan ekornya. Anda ingin menghentikan saya, mustahil. Hui Dao mencibir. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya membentuk bola yang menutupi seluruh ruang dalam radius 10 meter di sekelilingnya. Tidak ada yang bisa memecahkannya. Weng. Segera, murid Hui Dao menyusut. Karena pertahanan yang dibentuk oleh lampu pedang di depannya dibelak oleh pedang. Pedang kuno diletakkan di lehernya. Suara mendesing. Aura yang keluar dari tubuhnya membeku dalam sekejap. Setetes keringat dingin mengucur dari keningnya. Pedang tadi terlalu cepat dan terlalu menakutkan. Jika pihak lain tidak berhenti, kepalanya akan terlempar. Mengapa kamu tidak membunuhku? Hui Dao bertanya dengan cemberut. Tidak mungkin bagiku untuk menyerah padamu. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Weng. Lin Suan menarik pedang jurang naga kuno dan berkata dengan suara yang dalam. Saya Lin Suan, penguasa baru istana abadi. Apa? Anda adalah Lin Suan. Tuan baru dari istana abadi. Hui Dao terkejut. Tentu saja, dia telah melihat pengumuman istana abadi. Dia juga tahu bahwa tuan tua telah turun tahta dan seorang pemuda telah mengambil alih posisi penguasa istana abadi. Ia tidak menghadiri upacara penobatan karena ia tidak menyangka pihak lain dapat memimpinnya. Di matanya, satu-satunya orang yang bisa membuatnya kagum adalah tuan tua itu. Tapi sekarang, kekuatan pihak lain benar-benar mengejutkannya. Sepertinya dia salah. Pihak lain benar-benar berbeda dari rumor yang beredar. Meskipun pihak lain masih muda, kekuatannya tidak diragukan lagi berada di puncak generasi muda. Ikuti aku, saya sangat kekurangan orang sekarang. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Bagus. Hui Dao berkata dengan suara nyaring. Kekuatanmu telah meyakinkanku. Saya telah memutuskan untuk bekerja untuk Anda. Namun, jika suatu saat aku mampu mengalahkanmu, maka aku akan meninggalkan sisimu. Oke, Lin Suan menganggup dan tersenyum percaya diri. Karena dia tidak menyangka hari itu akan tiba. Ayo pergi. Lin Suan berbalik dan bergegas ke langit. Di belakangnya, Hui Dao menyingkirkan pedangnya dan mengikutinya. Keduanya menghilang ke langit malam satu demi satu. Di Istana Bintang. Naga Merah dan Sing Tian sedang menunggu. Sing Tian sedikit khawatir. Itu karena dia tidak tahu seberapa kuat sebenarnya Lin Suan. Bisakah dia mengalahkan Hui Dao? Namun segera, dia mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Lalu, dia terkejut. Karena dia melihat dua sosok di langit kembali dengan cepat dan datang ke Allah utama dalam sekejap mata. Tuan Muda. Melihat Lin Suan kembali, Sing Tian menghampirinya. Ketika dia melihat Hui Dao di belakang Lin Suan, dia juga terkejut. Satu serangan, kamu. Sing Tian terkejut. Lin Suan berkata sambil tersenyum, setelah satu serangan, kamu akan menjadi salah satu dari kami. Mendengar itu, Sing Tian tersentak. Tampaknya Tuan Muda telah mengalahkan Hui Dao. Hanya saja pertarungan itu usai dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak berani membayangkan. Karena sejak Lin Suan pergi hingga sekarang, tidak termasuk waktu yang dihabiskan di jalan, diperkirakan pertempuran tersebut memakan waktu kurang dari 30 menit. Dia mengalahkan Hui Dao dalam 30 menit. Ini mengejutkan Sing Tian. Bagaimanapun juga, Hui Dao adalah seorang bakat surgawi terbaik. Tampaknya kekuatan Tuan Muda jauh melampaui ekspektasinya. Baiklah, mari kita istirahat. Kami masih ada urusan yang harus diselesaikan besok. Mata Lin Suan berkedip. Sing Tian memberinya tiga orang, salah satunya adalah Hui Dao. Sekarang, dia telah ditundukkan olehnya. Adapun dua lainnya, Lin Suan tidak terburu-buru untuk bergerak. Karena dia memang punya hal lain yang harus dilakukan besok. Setelah masalah besok diselesaikan, dia akan mengambil dua orang lainnya sebagai bawahannya. Malam berlalu. Keesokan harinya, matahari terbit. Lin Suan berdiri di kehampaan, menghirup dan menghembuskan awan ungu dan ki ungu, dan berkultivasi. Ketika awan ungu menghilang, dia kembali, mandi, dan sarapan. Tentu saja sarapan yang dia santap tidak biasa. Beras adalah obat spiritual kelas atas. Sulit untuk menemukan satu pun di luar. Di masa lalu, Lin Suan tidak bisa makan makanan semacam ini karena terlalu boros. Namun kini statusnya telah berubah. Dia adalah penguasa istana abadi, jadi dia tentu saja harus menikmati sumber daya terbaik. Setelah makan semangkuk nasi, Lin Suan merasakan kidan darah di tubuhnya melonjak, seperti tungku langit dan bumi, terbakar habis-habisan dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Sungguh boros. Lin Suan juga menghela nafas. Dia tahu bahwa orang-orang dari kekuatan dan sekte besar ini memiliki banyak sumber daya. Tapi ketika dia benar-benar masuk, dia mendapati bahwa mereka lebih boros dari yang dia kira. Dia menduga bahwa para murid tanah suci dan keluarga purbakala terpencil diperlakukan seperti ini sejak mereka masih muda. Memikirkan hal-hal yang dia perjuangkan dengan putus asa sebelumnya, Lin Suan benar-benar merasa bahwa kultifasi itu tidak mudah. Setelah Lin Suan selesai makan, Sing Tian dan Hui Dao tiba pada waktu yang sama. Tuan muda, semuanya sudah siap. Mereka menunggu di luar, kata Sing Tian. Baiklah, ayo keluar. Lin Suan mengangguk. Tuan muda. Tidak apa-apa jika kamu mengajak orang-orang itu berburu, tapi mengapa kamu mengundang putra dari sembilan hallmaster? Mereka tidak bisa memenangkan hati mereka. Hui Dao bingung. Memang benar, kesembilan orang tersebut memiliki identitas berbeda, dan mereka akan mewarisi Allah di masa depan. Lin Suan tersenyum. Siapa bilang aku berusaha memenangkan hati mereka? Lalu kenapa aku mengundang mereka? Sederhana sekali. Saya mencoba menunjukkan kekuatan saya. Lin Suan berkata dengan ringan dan berjalan ke depan. Mendengar ini, murid Hui Dao dan Sing Tian menyusut tajam. Mereka sepertinya sudah menebak apa yang akan dilakukan Lin Suan. Namun, jantung mereka berdebar kencang. Tidak mudah untuk menjadikan putra-putra kepala balai sebagai teladan. Jika terjadi kesalahan dan menimbulkan ketidakpuasan dari sembilan hallmaster, segalanya akan menjadi sulit. Namun, mereka berdua merasa lega karena ketua balai yang lama masih ada di sana. Mereka takut tidak ada yang berani memberontak. Paling-paling, hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, keduanya mengikuti Lin Suan keluar. Di luar, seniman bela diri berusia 500 tahun yang terpilih kemarin berdiri di sana. Lin Suan memandang orang-orang itu dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. Gunung Kiksia. Itu adalah barisan pegunungan yang terus-menerus di dekatnya. Ada energi spiritual yang melimpah dan banyak monster, termasuk monster kecil biasa dan monster king raksasa. Bisa dibilang itu adalah tempat yang sangat cocok untuk berburu. Tentu saja hanya yang kuat yang bisa berburu. Seniman bela diri yang lemah mungkin akan menjadi makan siang bagi binatang iblis ini. Lin Suan dan yang lainnya mendarat di gunung ngarai barat dari langit. Lebih dari 500 orang berkumpul, dan aura yang mereka pancarkan mengejutkan semua binatang iblis. Binatang iblis biasa segera melarikan diri. Selain 500 orang yang dibawa oleh Lin Suan, banyak seniman bela diri muda juga telah tiba di sembilan aula. Enam dari sembilan putra Hallmasters juga datang. Ini mengejutkan Lin Suan. Tampaknya selain keduanya yang tidak bisa datang karena misi mereka, hanya Yang Jian yang tidak keluar dari tujuh orang yang datang kemarin. Saat ini, orang-orang ini berkumpul untuk mengobrol dan bertukar informasi. Banyak orang bahkan menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu karena mereka tidak mengira pihak lain meminta mereka datang ke sini hanya untuk berburu sederhana. Di antara mereka, Hou Yi Chen dan yang lainnya juga berkumpul untuk mengobrol dan tertawa. Ekspresi mereka sangat santai. Namun, ketika mereka melihat ke depan dan melihat Hui Dao di belakang Lin Suan, mereka tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Hui Dao juga akan datang dan berdiri di belakang guru kuil yang baru. Mustahil, bukankah orang ini sangat arogan? Dia selalu sendirian dan bahkan tidak memperhatikan sembilan aula. Kenapa dia berdiri di belakang pria itu hari ini? Perhatikan kata-kata Anda, jangan biarkan orang lain mendengarmu. Anda harus memanggilnya guru kuil sekarang. Oke oke oke, beri dia wajah dan panggil dia guru kuil. Orang-orang ini mengobrol dan tertawa. Tampaknya mereka masih tidak menganggap serius Lin Suan. Namun, mereka sangat terkejut dengan kemunculan Hui Dao. Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Di belakangnya, Xing Tian berbisik. Tuan muda, yang Jian belum datang. Jangan khawatir tentang dia. Jika sudah waktunya, kita akan mulai. Setelah menunggu sekitar setengah jam dan menemukan bahwa tidak ada orang lain yang datang, Lin Suan berdiri dan melambaikan tangannya. Semua orang terdiam dan mengalihkan pandangan mereka. Saya memanggil semua orang ke sini hari ini terutama untuk berburu. Anda semua adalah talenta muda Istana Abadi, elite ratas, dan pilar masa depan Istana Abadi. Saya baru saja datang ke Istana Abadi dan berharap mendapat kesempatan untuk berkomunikasi dengan Anda, jadi saya mengadakan perburuan ini. Saya berharap kita bisa bekerja sama untuk membangun Istana Abadi di masa depan. Jika Anda memiliki permintaan atau saran, Anda dapat memberi tahu saya. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda juga dapat memberi tahu saya. Perlakukan saja aku sebagai temanmu. Suara Lin Suan menyebar dengan jelas ke segala arah. Sepertinya dia sama sekali tidak memperlakukan dirinya sebagai kepala kuil. Sebaliknya, dia berbicara dengan orang-orang ini dengan status yang setara. Orang-orang yang dipanggil Lin Suan sangat bersemangat. Mereka telah ditindas sebelumnya. Kapan mereka pernah begitu dihargai? Terlebih lagi, guru kuil yang baru ini terlihat sangat ramah, yang membuat mereka sangat bersemangat. Namun, orang-orang di sembilan aula itu tidak mengatakan apapun. Mereka secara alami tahu bahwa pihak lain jelas-jelas berusaha memenangkan hati orang-orang dengan melakukan ini. Di antara mereka, Pei Yuan dan Sau Hui, yang memiliki hubungan baik dengan Yang Jian, mendengus dengan nada menghina. Jejak rasa jijik muncul di mata mereka. Apa gunanya memenangkan hati orang-orang itu? Mereka semua adalah orang-orang yang tidak diinginkan oleh aula mereka. Meskipun mereka adalah elit jenius di luar, mereka terlalu biasa di istana abadi. Orang-orang seperti itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan para jenius dan elit di sembilan aula mereka. Tampaknya guru kuil ini benar-benar tidak berguna. Dia hanya bisa menjemput orang-orang yang tidak diinginkan oleh sembilan aula. Di depan, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Dia terus berbicara dengan suara yang jelas. Meskipun hari ini adalah perjalanan berburu, mari kita bersenang-senang. Sekarang sudah pagi, dan matahari terbenam sudah menjadi batasnya. Sebelum matahari terbenam, siapapun yang memburu binatang iblis terkuat dan memiliki jumlah terbanyak akan menjadi pemenangnya. Kemudian siapa yang mendapat juara pertama akan menjadi pemenangnya. Adapun pemenangnya, saya punya hadiah. Hadiahnya adalah teknik budidaya tingkat surga dan artefak tingkat surga sekunder. Apa? Mendengar ini, semua orang terkejut dan menghirup udara dingin. Mata para seniman bela diri muda itu berkembang dengan cahaya yang menakjubkan. Teknik budidaya tingkat surga, artefak tingkat surga sekunder. Astaga, mereka sangat terkejut. Meskipun mereka semua adalah anggota istana abadi dan jenius. Namun, teknik budidaya tingkat surga dan artefak tingkat surga sekunder bukanlah kubis. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh siapapun. Istana abadi memiliki sistem peringkat dan poin kontribusi yang lengkap. Ketika kekuatan kultivasi Anda berhasil menembus dan mencapai peringkat yang sesuai, Anda dapat mengembangkan teknik kultivasi yang sesuai. Anda akan mendapatkan pil dan senjata yang sesuai. Selain itu, jika Anda ingin melewati peringkat dan bertukar, Anda perlu menggunakan poin kontribusi. Berbagai misi yang dikeluarkan oleh Immortal Palace digunakan untuk mendapatkan poin kontribusi. Setelah Anda mengumpulkan poin kontribusi yang cukup, meskipun kekuatan Anda tidak cukup, Anda masih bisa memperoleh teknik budidaya tingkat tinggi. Oleh karena itu, meskipun para jenius dan elit muda ini sangat kuat, mereka hanya mengolah teknik budidaya tingkat bumi. Level tertinggi juga merupakan tingkat bumi teratas. Adapun teknik budidaya tingkat surga, mungkin hanya Hou Yichen dan Pei Yuan yang memenuhi syarat untuk mengolahnya. Sedangkan untuk artefak tingkat surga sekunder, bahkan mungkin Hou Yichen dan Pei Yuan tidak memilikinya. Bahkan Xing Tian dan Hu Yidao, yang berada di belakang mereka, menghirup udara dingin. Lin Xuan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Yidao, kamu juga dapat berpartisipasi. Tuan muda, kalau begitu saya tidak akan sopan. Hu Yidao menyeringai. Lin Xuan menoleh lagi, Xing Tian, apakah kamu ingin mencobanya juga? 2378 Lupakan saja, aku tidak akan ikut bersenang-senang dengan mereka. Xing Tian menggelengkan kepalanya. Meski terlihat muda, ia bukan termasuk generasi muda. Jika dia ingin bertarung, dia pasti akan menjadi yang pertama. Bahkan Hu Yidao tidak akan mampu mengalahkannya. Namun, jika itu terjadi, percuma saja. Dia tahu bahwa tujuan Lin Xuan adalah untuk merangsang orang-orang ini dengan hadiah terbaik seperti ini. Dalam beberapa hari terakhir, perilaku Lin Xuan sangat mengejutkan Xing Tian. Meskipun pemuda di depannya masih muda, kekuatannya sangat kuat, dan metodenya juga mengesankan. Dia baru saja menjadi penguasa Istana Abadi, tapi dia sangat ramah dan tidak bersikap sombong. Kini, adegan berburu menunjukkan keterbukaan dan kemurahan hatinya. Dia memberi penghargaan kepada bawahannya dengan murah hati. Ini adalah gambaran sempurna dari Master Istana Abadi di hati setiap orang. Saat semua orang bersemangat, tepuk tangan tiba-tiba terdengar di kejauhan. Seperti yang diharapkan dari Master Istana Abadi yang baru, dia benar-benar memiliki cara yang bagus untuk memenangkan hati orang-orang. Namun, orang-orang yang Anda kumpulkan agak sampah. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak kita, sembilan aulah besar, tidak inginkan. Para elit jenius dari sembilan aulah besar bukanlah orang-orang yang bisa terpikat oleh bantuan kecil Anda. Begitu suara ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Lima ratus prajurit yang direkrut oleh Lin Suan langsung marah. Mereka memelototinya, dan tubuh mereka mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Orang-orang di sembilan aulah tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Hou Yi Chen dan yang lainnya memasang ekspresi lucu di wajah mereka. Lin Suan menyipitkan matanya, sementara Sing Tian dan Hu Yidao mengerutkan kening dan menatap langit. Sial, siapa itu? Beraninya mereka menimbulkan masalah di sini. Naga merah juga sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Saat berikutnya, mereka tercengang. Aura pembunuh yang dikeluarkan oleh lima ratus orang itu membeku dalam sekejap. Karena mereka menemukan sesosok tubuh sedang berjalan dari kejauhan. Pihak lain melangkah ke udara. Dia sangat tinggi, dan sosoknya seperti setan. Yang Jian, putra dari Master Aula ketiga. Selain itu, dia sangat kuat dan salah satu jenius terbaik di istana abadi. Oleh karena itu, orang-orang di bawah hanya berani marah tetapi tidak berani berkata apa-apa. Yang Jian, jangan bicara omong kosong. Sing Tian berteriak dengan dingin. Omong kosong, bagaimana saya bisa berbicara omong kosong? Setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran. Yang Jian berdiri dalam kehampaan dan memandang rendah semua orang. Dia sangat mendominasi. Orang-orang di tiga Aula tentu saja mencibir. Pei Yuan dan Sau Hui juga mendengus dengan dingin. Namun, Hou Yi Chen dan yang lainnya tidak setuju. Meskipun mereka semua adalah bagian dari sembilan Aula besar, hubungan mereka dengan Yang Jian juga biasa saja. Selain itu, Lin Suan tidak memiliki niat buruk terhadap mereka. Mereka merasa bahwa sikap kepala istana yang baru ini cukup baik. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka tidak membantu keduanya dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Yang Jian melihat ke bawah dari langit. Ketika dia melihat Lin Suan, matanya dipenuhi dengan jijik. Namun, ketika dia melihat Hui Dao di belakang Lin Suan, dia tercengang. Dia tidak menyangka Hui Dao akan muncul dan berdiri di belakangnya. Berengsek, apa yang sedang terjadi? Yang Jian bingung karena Hui Dao adalah orang yang sangat sombong. Dia bahkan tidak melihat langsung ke sembilan Aula. Kenapa dia berdiri di belakangnya? Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa ini adalah kemampuan Lin Suan. Sebaliknya, dia mengira ini adalah pengaturan kepala istana yang lama. Oleh karena itu, Yang Jian mencibir. Hui Dao, kenapa kamu juga memihak mereka? Kapan seleramu menjadi begitu buruk? Huh! Hui Dao mendengus dingin dan mengabaikannya. Lin Suan menyipitkan matanya. Tampaknya Hui Dao masih sombong seperti biasanya. Namun, inilah yang dia inginkan. Perburuan hari ini bukanlah tujuan sebenarnya, dan hadiahnya hanyalah hal biasa. Tujuan sebenarnya adalah untuk membangun otoritasnya. Awalnya, dia masih berpikir jika Yang Jian tidak datang, siapa yang akan menjadi kandidat terbaik untuk murid sembilan Aula besar yang tersisa. Tapi sekarang, tidak perlu memikirkan hal itu. Hui Dao ada di sini. Yang Jian kuat dan memiliki status tinggi, tapi dia juga sangat sombong. Dia adalah kandidat terbaik untuk membangun otoritasnya. Hui Dao begitu sombong sehingga dia tidak menganggapnya serius, sang kepala istana. Dia telah melanggar aturan istana abadi. Tak hanya itu, Hui Dao juga meremehkan dan mempermalukan para pejuang baru yang bisa dikatakan menyulut kemarahan publik. Di antara Aula lainnya, mungkin hanya Sau Hui dan Pei Yuan yang mendukung Yang Jian, jadi mereka termasuk minoritas. Oleh karena itu, bahkan jika Lin Suan mengambil tindakan nanti, tidak akan ada terlalu banyak orang yang akan mendukungnya. Bagaimanapun, Hui Dao tidak memiliki keunggulan dalam hal jumlah atau aturan. Bibir Lin Suan membentuk senyuman memikirkan hal ini. Dia tidak segera mengambil tindakan. Karena dia merasa ini bukan waktu yang tepat. Saat ini, Yang Jian berbicara lagi di langit. Bagaimana, Tuan Istana yang baru? Aku belum terlambat, kan? Tidak terlalu terlambat. Lin Suan mengangguk. Karena kamu di sini, turunlah dan ayo berburu bersama. Jika kamu bisa mendapatkan tempat pertama, hadiahnya menjadi milikmu. Melihat pemandangan ini, para prajurit di sekitarnya menjadi gempar. Di antara mereka, Pei Yuan mencibir. Apakah saudara yang akan peduli dengan hadiah kecil itu? Sau Hui mencibir. Tuan Istana ini tidak terlalu baik. Dia bahkan tidak marah. Sepertinya saudara yang lebih bermartabat. Saya pikir saudara yang lebih cocok menjadi kepala istana yang baru. Yang lain juga sedang berdiskusi. Karena mereka merasa Lin Suan tampaknya terlalu toleran dan bahkan tidak memiliki sedikitpun kemarahan. Ini tidak seharusnya terjadi. Bahkan Hou Yi Chen dan yang lainnya mengerutkan kening. Tuan Muda, apakah Anda ingin saya memberinya pelajaran? Di belakangnya, Sing Tian bertanya dengan cepat. Di sampingnya, Hu Yi Dao juga bingung. Karena dia pernah bertarung dengan Lin Suan sebelumnya, dia secara alami tahu bahwa kekuatan Lin Suan sangat kuat. Dia mungkin lebih kuat dari Yang Jian. Tapi mengapa Yang Jian harus menahan amarahnya? Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu, aku akan menanganinya nanti. Mari kita mulai perburuannya dulu. Iya saya tahu. Sing Tian mundur, sementara Lin Suan melihat ke depan dan berkata dengan keras. Sekarang, perburuan dimulai. Berdengung. Mendengar ini, semua orang sangat bersemangat dan bergerak cepat. Mereka bahkan melupakan ketidaksenangan mereka sebelumnya. Orang-orang itu naik ke udara satu demi satu dan terbang ke segala arah. Gunung Kiksia sangat luas. Pegunungan itu panjangnya jutaan mil, dan sekilas, semuanya berupa hutan lebat. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi mengjulang satu demi satu. Ada juga banyak monster di dalamnya, tapi saat ini, mereka seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur dan melarikan diri dengan cepat. Bagaimanapun, ini hanyalah pinggirannya, dan hanya ada beberapa monster kecil. Orang-orang itu juga terbang ke dalam dengan cepat. Haha, ayo berburu, mereka tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun. Yang Jian tertawa dan pergi bersama orang-orang dari tiga aula. Di sebelahnya ada Sauhui dan Pei Yuan. Keduanya pun membawa orang-orang di aula masing-masing. Sekelompok orang bergerak secara megah, membentuk kekuatan yang cukup besar, seperti Raja Gunung Buddha. Ayo pergi. Hou Yi Chen dan yang lainnya juga tertawa. Di antara mereka, Hou Yi Chen mengeluarkan busur hitam besar. Saya sudah lama tidak menggunakan Sky Frost Bow. Berengsek, kamu bahkan membawa harta karun ini ke sini. Orang-orang di sebelahnya terkejut. Busur ini terbuat dari tulang Monster King bintang delapan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harta karun yang tiada taranya. Kamu curang. Hehe, aku juga membawa Flying Leopard Boku. Orang-orang di aula ini mengambil harta mereka satu demi satu. 2379. Hehehe, aku juga membawa Flying Leopard Boku. Para murid aula ini mengambil harta mereka satu demi satu. Ayo pergi. Lin Suan dan yang lainnya juga naik ke udara. Naga merah mengikuti dari samping, merasa bosan. Dari waktu ke waktu, ia akan menangkap beberapa monster kecil, memuntahkan api naga, dan memanggangnya. Of! Sial, kenapa kelinci baunya seperti ayam? Naga merah itu meludahkan air liurnya dengan liar. Dengan rangsangan dari hadiah Lin Suan, para prajurit menjadi sangat bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Dari jarak puluhan ribu mil, suara gemuruh, getaran, dan cahaya terdengar dari waktu ke waktu. Tentu saja, ada juga suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah auman monster. Berdengung. Raungan yang menggemparkan bumi datang dari depan, menghancurkan awan di langit. Jelas sekali, monster king yang kuat telah diperingatkan. Membunuh. Semua orang menyerang satu demi satu, ingin membunuh monster king yang kuat. Ledakan. 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 Monster king adalah ular piton raksasa. Panjang tubuhnya beberapa ribu meter saat berdiri. Kepalanya yang besar sangat menakutkan, memuntahkan gas beracun ke seluruh langit. Namun, di saat berikutnya, benda itu meledak. Di langit, Yang Jian memegang busur ungu besar dengan kedua tangannya dan menembakkan anak panah. Dia segera membunuh Raja Iblis yang menakutkan itu. Adegan ini sangat mengejutkan. Langit yang dipenuhi kabut berdarah meledak, berubah menjadi hujan darah yang memercik ke seluruh hutan. Sementara itu, Yang Jian berdiri di langit seperti seorang Godfin, tertawa keras. Tuan muda yang perkasa, Tuan muda yang luar biasa. Para seniman bela diri di pintu masuk tiga aula memberi selamat kepadanya satu demi satu. Tidak ada apa-apa, itu hanya monster king bintang tujuh. Aku bisa membunuhnya dengan mudah. Yang Jian berkata dengan nada menghina. Lalu, dia menatap Lin Suan dengan tatapan provokatif. Namun, yang membuatnya kecewa, Lin Suan tampak tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Yang Jian seharusnya merasa puas. Itu karena dia telah menghancurkan guru kuil yang baru, dan guru kuil yang baru bahkan tidak berani marah. Namun, untuk beberapa alasan, ketika dia melihat tatapan dan ekspresi tenang Lin Suan, Yang Jian merasa seolah-olah dia telah menekan kapas dan tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Huff, bocah sok, mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Yang Jian mendengus dingin di dalam hatinya. Dia memutuskan untuk meningkatkan intensitas provokasinya. Dia tidak percaya pihak lain bisa tetap tenang. Oleh karena itu, saat berikutnya, Yang Jian tidak berangkat lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat kekejauhan. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berkata dengan suara yang jelas, Ketua Istana, ada apa? Apakah kamu hanya akan menonton dan tidak melakukan apapun? Saudara-saudara kami masih ingin melihat seberapa bagus keterampilan Anda. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menoleh ke arahnya. Hui Dao telah meninggalkan sisi Lin Suan untuk memburu Raja Monster yang kuat. Pada saat ini, hanya Naga Merah dan Xing Tian yang tersisa di samping Lin Suan. Ketika keduanya mendengar ini, wajah mereka menjadi muram. Naga Merah, khususnya, menggertakkan giginya. Ia hanya menginginkan pihak lain dan memanggangnya. Lin Suan, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia tersenyum tipis. Namun, apa gunanya berburu binatang iblis saja? Mengapa kita berdua tidak bersaing? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya terkejut. Yang Jian juga sangat gembira. Dia hanya memikirkan cara memprovokasi pihak lain, tetapi dia tidak berharap pihak lain mengambil inisiatif untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Dia benar-benar mati. Dia tidak tahu seberapa kuat pihak lain itu. Namun, dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia adalah salah satu jenius terbaik di istana abadi, dan tidak banyak orang di antara generasi muda yang bisa mengalahkannya. Bahkan jika pihak lain adalah ketua istana, apa yang bisa dia lakukan? Jika dia tidak cukup kuat, itu akan sia-sia. Hari ini, dia akan menekan ketua istana baru ini di depan semua orang. Dia akan membiarkan semua orang melihat siapa pemuda jenius yang sebenarnya. Karena ketua istana telah berbicara, bagaimana saya berani untuk tidak patuh. Yang Jian tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian terbang ke depan, membawa serta kepulan asap. Lin Xuan juga menyipitkan matanya. Dia tentu saja punya alasan untuk melakukan hal itu. Karena dia merasa sudah waktunya untuk bergerak. Ketika pihak lain sangat sombong, dia akan memberitahu pihak lain apa yang dimaksud dengan kegembiraan yang luar biasa menghasilkan kesedihan. Dengan goyangan tubuhnya, Lin Xuan juga mengikutinya. Dia tidak mengeluarkan senjata apapun. Sebaliknya, dia memadakan semua kekuatan spiritual di tubuhnya dan membentuk busur hijau besar. Dalam hal memanah, Lin Xuan tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari siapapun. Faktanya, jika dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya, orang-orang ini bahkan tidak akan mampu menangkap sehelai rambut pun. Namun, dia di sini bukan untuk memamerkan keterampilan memanahnya. Oleh karena itu, dia menyembunyikan sebagian besar kekuatannya sekarang, dan penampilannya biasa-biasa saja, yang merupakan standar seorang jenius biasa. Berdengung. Di kejauhan terdengar suara gemuruh marah. Kemudian, bayangan iblis hitam keluar. Aura iblis yang tak ada habisnya melonjak, dan makhluk besar naik ke langit. Tingginya setidaknya beberapa ribu meter. Ia melebarkan sayapnya dan menutupi seluruh langit seperti awan gelap. Itu adalah seekor elang hitam besar. Sangat menakutkan. Ia memiliki dua kepala dan sayapnya sepertinya terbuat dari besi hitam. Itu sangat tajam. Dengan sedikit guncangan, itu menghancurkan kehampaan. Elang besar itu jelas-jelas marah. Pada saat ini, ia merentangkan tangannya dan menimbulkan angin iblis tak berujung yang menyapu segala arah. Tidak bagus, lari. Banyak rajurit mundur dan bersembunyi di kejauhan, menarik busur dan menyerang. Dalam sekejap, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang ke kejauhan seperti bintang jatuh. Namun, mereka langsung diledakkan oleh sayap elang iblis berkepala dua berwarna hitam. Bulu-bulu di tubuhnya sangat tajam, dan serangan biasa tidak dapat menembusnya sama sekali. Itu adalah monster king puncak bintang tujuh, dan itu sangat menakutkan. Untuk sesaat, banyak orang yang bingung, bahkan ada yang terluka. Barang bagus, sangat bergizi setelah memakannya. Naga merah memandangi elang iblis hitam berkepala dua di langit dan mengeluarkan air liur. Dia mengayunkan ekor naganya dan hendak menyerang. Namun, dia dihentikan oleh Lin Suan. Lin Suan mengirim transmisi suara. Jangan main-main. Saya sedang merencanakan sesuatu. Jangan merusaknya. Mudah saja jika kamu ingin memakan binatang iblis. Aku akan memberimu lusinan nanti. Baiklah, nak, kamu sendiri yang mengatakannya. Anda harus memanggangnya untuk saya pribadi. Naga merah sangat memperhatikan masakan Lin Suan. Mendengar itu, Lin Suan terdiam. Dia menggelengkan kepalanya, tapi dia masih berkata tanpa daya. Baiklah, sebaiknya kamu tetap diam. Saya akan segera menjaring-jaring. Sepertinya seseorang sedang tidak beruntung. Naga merah menyeringai dan memperhatikan dari samping. Keduanya mengirimkan transmisi suara, sehingga bahkan Sing Tian tidak tahu bahwa Lin Suan akan membuat langkah besar selanjutnya. Lin Suan juga mengangkat kepalanya dan melihat monster besar di langit. Suara mendesing. Dia berhenti dan mengangkat tangannya untuk menarik busurnya. Sebuah panah hijau terbang seperti meteor ke langit. Ledakan, ledakan. Itu bertabrakan dengan keras dan meledak pada monster besar itu. Gelombang udara yang mengerikan bergulung, dan kilat menyambar dari segala arah. Ledakan, ledakan. Serangan itu langsung menembus sayap elang iblis berkepala dua, membawa kabut darah dalam jumlah besar. Melihat itu, para seniman bela diri dari istana abadi di kejauhan semuanya menoleh. Ketika mereka melihat Lin Suan yang menyerang, mereka semua terkejut. Sementara itu, 500 seniman bela diri berseru kaget. Tuan Kuil sangat kuat. Anak ini cukup kuat. Hou Yi Chen dan yang lainnya juga terbang ke langit dan terkejut saat melihatnya. 2380 Memang, mereka dapat melihat bahwa busur di tangan Lin Suan bukanlah senjata harta karun, tetapi senjata yang dipadatkan dengan kekuatan spiritual. Dengan kata lain, dia masih bisa melukai Raja Daemon yang menakutkan dengan satu anak panah bahkan tanpa senjata tambahan. Memang mengejutkan. Tidak jauh dari situ, Pei Yuan mencibir. Tidak ada apa-apa. Itu hanya rata-rata. Dia lebih buruk dariku. Dia jauh lebih buruk daripada saudara yang. Tunggu dan lihat saja. Raja Daemon ini pasti dibunuh oleh saudara yang. Sao Hui juga mencibir di sampingnya. Benar saja, Yang Jian menyipitkan matanya saat melihat pemandangan itu. Kamu punya kekuatan, tapi tidak ada apa-apa di hadapanku. Dia mendengus dingin dan menarik busur ungu di tangannya. Busur ungu memiliki asal-usul yang luar biasa. Itu dimurnikan dari urat naga banjir ungu dan sangat menakutkan. Itu bisa membelah gunung dan sungai dengan gelombang cahaya. Bahkan membawa tekanan yang kuat. Bisa dikatakan itu adalah harta karun yang tiada taranya. Benar saja, begitu dia menarik busurnya, angin dan awan di sekitarnya berubah, dan dunia kehilangan warnanya. Bahkan ada bayangan naga banjir yang muncul di sekitarnya, mengaum dengan ganas dan mengeluarkan gelombang auman. Begitu fenomena ini muncul, semua orang terkejut. Astaga, Yang Jian terlalu menakutkan. Dia sebenarnya adalah naga banjir. Busur besar macam apa itu? Mengapa aku merasa dia bahkan lebih kuat daripada kepala kuil? Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Para seniman bela diri dari tiga aulah bahkan lebih bangga lagi. Itu karena tuan muda yang adalah ahli top. Tidak semua orang bisa membandingkannya. Itu busur naga banjir setan ungu, kan? Saya tidak menyangka Yang Jian sangat siap. Hou Yi Chen dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Bahkan cahaya busur di tangan mereka agak redup. Di kejauhan, mata Lin Suan berkedip ketika melihat pemandangan itu. Dia tidak menyangka Yang Jian memiliki harta karun di tangannya. Namun, itu lebih baik. Semakin tinggi posisi pihak lain, semakin keras dia akan jatuh. Akan semakin mengintimidasi semua orang. Namun, dia merasa itu belum cukup. Pihak lain sombong, tapi dia tidak marah sama sekali. Dia harus membuat pihak lain marah. Impuls adalah iblis. Hanya dengan membuat pihak lain kehilangan akal sehatnya barulah dia bisa melakukan sesuatu yang keterlaluan. Dengan begitu, dia akan lebih mudah bergerak. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia juga menggambar busur hijau di tangannya, mengembunkan sinar cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya. Kepala kuil juga akan segera bergerak. Banyak orang berseru. Saat ini, mereka semua berhenti berburu dan menoleh. Itu karena mereka ingin melihat apakah Yang Jian atau Halmaster mereka yang lebih kuat. Yang Jian secara alami melihat pemandangan ini dan segera mencibir dengan jijik. Lalu, dia melepaskan tangannya. Cahaya ungu berubah menjadi sambaran petir yang mengejutkan dan meluncur keluar, membawa serta kekuatan angin dan guntur, serta raungan yang menakutkan. Anda ingin bersaing dengan saya. Dia terlalu berpengalaman. Yang Jian dengan dingin mendengus. Namun, dia segera mengerutkan kening. Pasalnya, panah ungu yang ditembakannya dihempaskan oleh seseorang di udara, menyimpang dari lintasan aslinya. Awalnya, panah ini ditujukan ke jantung elang iblis berkepala dua di langit. Namun, kali ini hanya mengenai sayap lawan sehingga menyebabkan cedera ringan. Brengsek! Itu orang itu, Yang Jian memandang Lin Suan. Itu karena dia menyadari bahwa panah lawannya telah mengenai dirinya dan melenceng. Oh, maaf, aku menabrakmu. Lin Suan mengangkat bahu, tampak menyesal. Namun, di mata Yang Jian, ini hanya membuatnya semakin marah. Ria terkutuk. Beraninya dia melawanku. Dia mendekati kematian. Dia sangat marah. Awalnya, dia ingin memamerkan keahliannya. Dia ingin menjadi sombong di depan semua orang. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan mengganggu rencananya. Baginya, hal itu tidak dapat ditoleransi. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan identitas Lin Suan sebagai halmaster. Itu karena karakternya yang sombong dan tidak bermoral. Dia tidak menganggap serius generasi muda manapun. Oleh karena itu, sekarang, matanya merah dan hatinya terbakar amarah. Tak jauh dari situ, Bei Yuan dan Shao Hui pun ikut mencibir saat melihat pemandangan ini. Sungguh, beraninya dia memprovokasi saudara Yang. Jika dia bukan halmaster, saya yakin dia akan terbaring di tanah sekarang. Tunggu dan lihat saja. Bahkan jika dia adalah halmaster, dia akan mendapat masalah jika memprovokasi saudara Yang. Keduanya mencibir. Di sisi lain, Hou Yi Chen dan yang lainnya juga bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah halmaster baru akan melawan? Itu menarik. Seperti yang diharapkan, Lin Suan bertindak seolah-olah dia akan melawan. Dia sering bertarung dengan Yang Jian dan bahkan menghancurkan serangan Yang Jian dari waktu ke waktu. Hal ini membuat wajah Yang Jian memerah dan paru-parunya hampir meledak. Yang Jian meraung dengan gila. Ki ungu mengelilingi tubuhnya dan bayangan naga mengelilinginya, membuatnya tampak luar biasa. Di sisi lain, lampu hijau di tubuh Lin Suan mereduk seolah-olah sedang ditekan. Adegan ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Namun, Lin Suan tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia terus menyerang. Keduanya terus menyerang dan menyerang Elang Iblis berkepala dua bersama-sama. Bahkan ada sedikit gesekan di tengahnya. Setelah beberapa gerakan, mereka berdua. Keduanya mundur. Elang Iblis berkepala dua pada awalnya sangat kuat, namun di bawah serangan gabungan kedua ahli tersebut, ia penuh dengan bekas luka dan lubang berdarah muncul di tubuhnya. Darah menetes ke bawah dan berubah menjadi hujan darah, memercik ke seluruh hutan. Ini tentang waktu. Lin Suan memandang Elang Iblis berkepala dua yang sekarat dan mencibir dalam hatinya. Dia tidak menyerang lagi dan malah mundur. Halmaster mundur. Seru kerumunan. Pei Yuan, Sao Hui, dan yang lainnya juga mencibir. Benar saja, itu bukan apa-apa di depan saudara Yang. Hou Yi Chen dan yang lainnya juga terkejut. Mungkinkah mereka tidak bisa mengalahkan Yang Jian? Para seniman bela diri muda di sekitarnya berseru kaget. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Yang Jian, sebaliknya, tertawa keras dan tampak sangat bangga. Ia memang sangat gembira karena pihak lain berani melawannya bahkan menghancurkan serangannya berulang kali. Jika pihak lain bukan Halmaster, dia akan menamparnya ke tanah. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain bersaing dengannya? Namun, bagaimana jika pihak lain adalah Halmaster? Di bawah tekanan dan energinya yang kuat, pihak lain masih terpaksa mundur. Memikirkan hal ini, dia bahkan lebih bangga. Busur naga jauh setan ungu di tangannya terus melambai. Sinar demi sinar cahaya terbang keluar dan membombardir langit. Itu mengenai tubuh elang iblis, menyebabkan luka yang dialami pihak lain menjadi lebih mengerikan. Ledakan. Panah terakhir langsung mengenai kepala elang iblis, menyebabkan kepala lawannya meledak, membentuk badai di langit. Ledakan. Mayat besar itu jatuh dan terbanting keras ke tanah. Sebagian besar hutan runtuh, puncak gunung di dekatnya hancur, dan tanah terbelah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyebar ke segala arah. Debu di sekitar berubah menjadi asap dan menyebar ke segala arah. Itu terbunuh. Raja elang iblis bintang tujuh terbunuh oleh satu anak panah. Yang jian ini terlalu menakutkan. Mungkinkah dia sudah bisa melawan Raja elang iblis bintang delapan? Seperti yang diharapkan dari pakar muda terbaik istana abadi kami. Terlalu menakutkan. Terima kasih telah menonton.